Daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Sebagai pusat pendidikan, Jogja menjadi tempat belajar bagi ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya perpustakaan yang merupakan salah satu tempat belajar mencari ilmu, ada sebuah perpustakaan melarsipan seni. Di tempat ini terdapat berbagai koleksi arsip, dokumentasi, dan majalah dari seniman yang dapat dijadikan sebagai inspirasi. Tidak hanya itu, di sini juga bisa menjadi tempat untuk berbagi ide seperti mendiskusikan berbagai karya seni. Nama saya Dwi Ramanto, saya lahir dan tinggal di Yogyakarta. Saat ini sebagai Kepala Arsip di Indonesia Visual Art Archive, mengurusi perihal pengarsipan. IFA adalah satu ruang atau rumah yang kita sebut rumah, yang terbuka untuk publik. Siapapun boleh berkunjung ke sini. Kita adalah lembaga untuk mencatat, mendokumentasikan, mendiskusikan, atau meriset segala apapun yang terkait dengan seni rupa di Indonesia. Dan kemudian kita mempunyai banyak sekali program aktifasi dari arsip-arsip yang kita kelola saat ini. IFA ini berawal di tahun 1995 dengan nama Yayasan Seni Cemeti. Didirikan oleh beberapa orang. Mereka adalah seniman, direktur lembaga seni juga. Terus kemudian pemilik galeri, art manajemen, dan wartawan senior seni rupa di Yogyakarta. Mereka sepakat untuk membuat satu lembaga yang mencatat proses-proses dari penciptaan karya, peristiwa seni di Yogyakarta khususnya. Dan kemudian berkembang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2007, kita berganti nama dengan Indonesian Visual Art Archive, yang fungsinya adalah sebagai lembaga arsip tentu dan lembaga kajian seni. Rumah IFA terdiri dari banyak sekali ruang yang sangat terbuka. Yang pertama adalah ruang perpustakaan sendiri. Kita mempunyai dua lantai perpustakaan yang isinya adalah katalog dan bermacam buku yang mempunyai hampir 17.000 koleksi analog. Terus kemudian kita mempunyai ruang penyimpanan arsip digital. Ada ruang server yang menyimpan 20 juta arsip. Dan kemudian kita mempunyai ruang amphitheater yang fungsinya untuk menjadi ruang pertemuan, mendiskusikan, screening film, seminar, atau kemudian sampai peristiwa-peristiwa dari seni rupa dan musik yang bisa diciptakan di sini. Kita juga mempunyai IFA Shop yang menjual konsiniasi dari koleksi-koleksi teman-teman yang dijual belikan di sini. Dan kita juga mempunyai ruang pamer yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk mempresentasikan karya arsip dan sebagainya. Kalau rurutan kerja di IFA untuk pengarsipan, kita selalu yang tahap pertama adalah akuisisi. Ada pendokumentasian, kerjasama dengan keluarga seniman, terus kemudian menciptakan program. Jadi dari sana kita mendapatkan banyak sekali arsip. Kemudian kita selanjutnya adalah identifikasi, sortir dari arsip-arsip yang masuk ke IFA, kita sortir supaya tidak semuanya material-material mentah itu masuk ke IFA. Terus kemudian kita ada preservasi, yang fungsinya untuk menyelamatkan atau membuat cloning dari arsip-arsip kami. Tahapnya adalah digitalisasi, kemudian perawatan dari arsip fisik dan analog, dan kemudian kita ada deskripsi. Jadi kita selalu membuat cara untuk membuat data kita saling terkait. Jadi membuat sistem pencatatan yang kemudian mempermudah kami untuk menemukan kembali. Kita banyak sekali menciptakan kerjasama dengan lembaga lain, supaya arsip kami juga tumbuh. Cara kita mencatat arsip juga semakin berkembang, dan mempermudah semua orang untuk mengakses arsip kami. IFA sendiri dari 1995 sampai 2024 ini beberapa kali mendapat penghargaan. Dua penghargaan penting yang kita peroleh, itu dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta, kita sebagai lembaga yang berkontribusi untuk kebudayaan di Yogyakarta khususnya. Kemudian kita juga dapat dari Kemengdibut, sebagai lembaga pelopor juga untuk kebudayaan, dan sebagai lembaga publik yang dia menjembatani seni dan masyarakat. Harapan saya pribadi dan tentunya IFA bahwa lembaga ini pengen lebih berkembang. Maksudnya, arsip-arsip yang kita kelola dan kita dapatkan, semoga ke depan lebih partisipatoris, jadi orang-orang bisa berkontribusi langsung. Entah nanti di website kami yang bisa terbuka dan orang-orang bisa menggunakan itu secara langsung dengan kurasi yang tepat. Dan kita juga pengen bahwa seni rupa Indonesia dan arsipnya yang ada di IFA dan di seluruh Indonesia bisa berkontribusi untuk perkembangan seni di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jangan lupa untuk perkembangan seni di dunia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.